Sempat terancam batal karena gempa Turki, proses transfer Ronaldo Kuateh tetap berjalan lancar. Proses transfer striker Timnas U20 Indonesia, Ronaldo Kuateh ke klub asal Turki dikabarkan tetap berjalan baik. Sebelumnya ada rumor yang mengatakan jika pemain kelahiran Kabupaten Bantul terancam batal lantaran Turki di guncang gempa dahsyat. Pasalnya akibat gempa tersebut seluruh kompetisi sepak bola Turki dihentikan sejenak untuk proses pemulihan. Hal ini dikonfirmasi langsung sang agen yang membawa Ronaldo ke Turki, yakni Julius Kuateh. Julius mengatakan jika proses transfer Ronaldo saat ini berjalan baik, jika tidak ada kendala, maka dalam waktu dekat akan segera menemui kata sepakat. Sejak akhir bulan lalu kita ke Turki, Ronaldo bukan trial di sini, tapi kita datang langsung untuk negosiasi. Ujar Julius Kuateh dilansir bolasport.com dari Tribun Jogja, Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Namun kemarin tanpa diduga ada gempa, jadi itu yang membuat sedikit terganggu prosesnya. Semua berjalan baik dalam waktu dekat, akan ada keputusannya, lanjut Julius. Julius tidak menampik jika gempa yang meluluh lantakan perbatasan Turki dan Suriah pada selasa tanggal 6 Februari tahun 2023 lalu menjadi satu kendala kesepakatan transfer. Bencana gempa bumi ini membuat Ronaldo masih harus menunggu, lantaran bencana ini menjadi isu nasional di Turki yang praktis berimbas pada sepak bola di sana. Bahkan, Presiden Turki, Tayyip Erdogan sudah mengumumkan keadaan darurat di 10 provinsi. Beruntungnya, saat bencana gempa bumi terjadi di Turki, Ronaldo dan Julius berada cukup jauh dari daerah yang terdampak. Agen sekaligus paman dari Ronaldo itu bersyukur karena diberi keselamatan. Senada dengan Julius, Ronaldo juga mengaku bersyukur karena saat ini dalam keadaan baik di Turki dan siap menyelesaikan proses transfer sebelum kembali ke tanah air untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Puji Tuhan, terima kasih doanya untuk semua. Mohon doa dan dukungannya lagi agar semua berjalan baik di sini, kata Ronaldo. Sementara itu, manajemen Madura United memastikan akan terus memantau Ronaldo mendukung putra dari Roberto Kuate itu sampai mendapatkan kejelasan. Madura United juga akan melakukan komunikasi secara berkala untuk mendapatkan perkembangan terbaru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!